Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kompleks Puntun, Kelurahan Pahandut, Palangkaraya, pada Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Lokasi tersebut menjadi sorotan karena Kompleks Puntun dikenal luas sebagai area dengan tingkat peredaran narkoba yang signifikan sehingga menimbulkan stigma. Kampung narkoba, banyak warga yang mengaku kaget dan tak menyangka jika kampungnya itu dikunjungi oleh Wakil Presiden. Salah seorang warga bernama Ratna Sari yang mengaku bersyukur atas kedatangan Gibran ke Palangkaraya, khususnya lagi mengunjungi kompleks tempat tinggal mereka di Kompleks Puntun. Kompleks Puntun sudah lama mendapat reputasi sebagai daerah rawan peredaran narkoba di Palangkaraya. Berdasarkan data indeks kawasan rawan narkoba 2023, Kelurahan Pahandut, tempat Kompleks Puntun berada, termasuk dalam kategori siaga narkoba. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi, BNNP, Kalimantan Tengah bersama aparat setempat untuk menangani peredaran narkotika di kawasan tersebut, baik dengan langkah preemptif, preventif maupun represif penangkapan bandar narkoba besar bernama Saleh pada September 2024 mempertegas kondisi rawan tersebut dan memicu perhatian lebih serius dari pihak-pihak terkait.